kemudian dok misalnya kita di rumah kita terpapar juga tapi puji Tuhan misalnya keluarga kita tidak terpapar atau mungkin di kantor kita ada sempat terpapar gitu nah dok bagaimana kita boleh ada penanganan pas kejadian apa yang harus kita lakukan mungkin setelah ada orang-orang positif di rumah atau di kantor pertama kita harus lihat dulu kita kontak erat atau enggak dengan mereka kalau masalah kebijakan kantor untuk swipe antigen itu mah diserahkan kepada kebijakan kantor masing-masing tetapi mungkin kalau yang di rumah atau enggak kita sendiri untuk mawas dirinya adalah kita evaluasi diri kita kontak erat enggak dengan mereka kontak erat itu artinya tadi tidak ventilasinya jelek kontaknya itu lebih dari 15 menit dan kemudian sempat enggak pakai masker kontak dengan mereka kemudian tidak jaga jarak kontak erat nah itu kalau kita memang menyadari kita ada kontak erat dengan yang bersangkutan dan kita enggak ada gejala maka kita harus melakukan karantina terhadap diri kita sendiri baru nanti sekitar 5 hari kita lakukan swipe antigen mandiri untuk cek kira-kira positif atau enggak ya kalau misalnya negatif ya berarti kita boleh kemungkinan besar terpaparnya sangat kecil tetapi kalau kita muncul gejala itu langsung kita kalau muncul gejala langsung swipe antigen aja dan untuk keluarga yang lain juga yang pernah kontak erat artinya itu dalam artian tracing gitu ya dengan yang pernah kontak sama kita kita papai satu-satu gitu ya mana yang itu kita swipe antigen juga gitu mungkin dok lebih kepada kelanjutannya jadi misalnya di kantor ada yang terkopar covid oke dan kemudian bagaimana kita bisa misalnya mensterilisasi kembali kantor tersebut atau kamar di dalam rumah nah itu mungkin dokter ada tips ya memang tadi juga ada yang nanya soal fogging ya gitu nah foggingnya ini kalau foggingnya fogging BBD gak berfungsi gitu ya foggingnya adalah fogging alkohol biasanya kalau enggak desinfektan gitu tapi hati-hati kalau alkohol biasanya bisa kalau ada api bisa terbakar jadi biasanya desinfektan gitu ya nah itu bisa sebenarnya dan dengan juga lampu UV ditaruh di ruangan itu juga bisa gitu lampu UV dibiarkan sekitar 30 menit disitu juga boleh gitu ya nah jadi untuk fogging ini akan beberapa ada alat yang jual untuk yang disemprot gitu ya itu juga boleh kita dengan menggunakan cairan desinfektan gitu itu sih langkahnya untuk supaya lokasinya aman gitu dan memang permukaan-permukaan yang memang terkena itu dilak biasanya dengan desinfektan gitu kalau setelah didisinfektan mungkin bisa berapa lama dok untuk bisa steril? kalau di rumah sakit itu cepat biasanya 30 menit juga udah bisa dipakai lagi gitu ya diamkan dulu aja gitu oke apakah mungkin harus ada jendela yang terbuka atau seperti apa dok? setelah ditutup ya maksudnya kan biarkan dulu si kontak antara si desinfektannya dengan seluruh udara dan disitu kan biarkan kontak dulu baru ventilasi dibuka supaya udaranya juga keluar gitu si partikel-partikelnya gitu dan